Intro Halo warga Tandiling, selamat datang kembali di channel Tandiling TV Di video ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman penyerap udara untuk menjaga kualitas udara Kita akan menjelajahi beberapa tanaman yang dapat membantu membersihkan udara di dalam ruangan Anda Meningkatkan kesehatan dan kenyamanan Anda Sebagian dari kita menghabiskan waktu di dalam ruangan Di mana udara selingkali terpolusi daripada udara di luar ruangan Formaldeida, Silen, dan Taulen adalah beberapa dari banyak gizat kimia berbahaya yang dapat kita temui di udara dalam ruangan kita Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan bahkan dapat mempengaruhi sistem pernafasan kita Untungnya ada solusi alami untuk membersihkan udara di dalam ruangan kita Yaitu dengan menggunakan tanaman penyerap penyamar udara Tanaman melakukan fotosintesis, sebuah proses di mana mereka mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen Selain itu, tanaman juga dapat menyerap berbagai zat kimia berbahaya dari udara melalui proses transpirasi Berikut ini beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi penyerap pencemaran udara Lidah Mertua Tanaman ini memiliki daun tebal dan tegak, seringkali dengan warna hijau tua dan motif strip putih Lidah Mertua dikenal efektif dalam menyerap formaldehida, silen, taulen, dan nitrogen oksida dari udara Spider plant atau lili paris Tanaman ini memiliki daun panjang dan beruncung-runcing dengan motif strip putih pada tepi daun Spider plant efektif dalam menyerap formaldehida, silen, dan taulen Tahan terhadap kondisi cahaya rendah dan mudah dirawat Aloe vera atau lidah buaya Tanaman ini memiliki daun berdaging tebal dengan durit di depinya dan dikenal dengan gel yang dapat digunakan untuk perawatan kulit Aloe vera mampu menyerap formaldehida dan bensin dari udara Dumpkin atau daun bahagia Dumpkin memiliki daun lebar dengan motif berbintik-bintik Tanaman ini efektif dalam menyerap formaldehida, silen, dan taulen dari udara Perlu ditempatkan dengan hati-hati karena getarnya dapat menyebabkan iritasi kulit Flamingo lili Tanaman ini memiliki bunga yang indah berwarna merah muda atau putih Serta daun yang menggilap Flamingo lili mampu menyerap amonia, formaldehida, silen, dan taulen dari udara Queen fern atau pakis ratu Jenis ini memiliki daun yang lebar dan rimbun Wind fern efektif dalam menyerap formaldehida dari udara Cocok untuk ditempatkan di dalam ruangan yang lembab Kaktus anggur Tanaman ini memiliki daun berbentuk seperti lonceng dan tumbuh menggantung Kaktus anggur efektif dalam menyerap formaldehida dari udara Cocok ditempatkan di dalam ruangan dengan kondisi pencahayaan yang terang Tanaman penyerap pencemaran udara tidak hanya membersihkan udara di dalam ruangan Tetapi juga memberikan manfaat tambahan Mereka meningkatkan suasana ruangan Mengurangi stres Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas Serta membantu meredakan genjala alergi dan asma Jangan lupa untuk memilih tanaman penyerap pencemar udara yang sesuai dengan kondisi cahaya dan kelembapan di ruangan Anda Dan pastikan untuk memberikan perawatan yang memadai agar tanaman tetap sehat dan efektif dalam membersihkan udara di sekitar Anda Dengan menambahkan tanaman penyerap pencemar udara ke dalam lingkungan hidup Anda Anda dapat membantu menjaga udara di dalam ruangan Anda tetap bersih dan sehat Mari kita jaga kualitas udara di dalam ruangan kita Dan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi kesehatan dan kenyamanan kita semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Tandeling TV Apabila Anda merasa video ini bermanfaat Share video ini kepada teman-teman agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Salam Tandeling TV Bisnis Agri tak pernah mati Terima kasih telah menonton